Oke cuy selamat pagi, saya sore teman-teman buat kalian semua dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja cuy Jadi balik lagi sama aku disini di channel Nako Vlog Jadi di video kali ini aku mau ajakin kalian buat ke daerah Kasinan Bantul Seperti itu kan dan ini rencana tujuannya sih mau nyetok ikan Jadi mau beli dibidik-bidikan disana buat dijadiin antara hewan peliharaan Atau nanti untuk kedepannya bakal dijual seperti itu Dan mumpung hari ini cuacanya cerah Dan ngomong-ngomong sekarang ini jam 9.15 Untuk perjalanan mungkin nanti sekitar 1 jam lebih 10 menit kurang lebih Kalau selama ini aku perjalanan sih kurang lebih Di angka itu begitu kan Jadi ya mumpung cuacanya cerah Dan mumpung aku lagi bagus juga Dan mumpung aku lagi punya uang kayak itu Jadi langsung kita berangkat aja gitu Oke cuy selamat pagi, siang serah atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja cuy Jadi balik lagi sama aku disini di channel Nako Vlog Jadi di video kali ini aku mau ajakin kalian buat Ngambilikan atau nyari dibidikan seperti itu kan Dan dibantul seperti itu Untuk perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit Kalau gak macet atau kalau gak ada helangan apapun Seperti itu Dan untuk hari ini Yang awalnya cuacanya cerah ternyata jadi mendung berawan gitu sih Dan seperti biasa cuy Aku gak bawa mantel hebat banget Karena aku malas banget ngelipet anjir Tapi ternyata tidak terkem Tidak terkem seperti itu Jadi ya bikin males banget Tapi moga aja video ini bisa tayang Dan semoga aja hari ini bisa ketemu hal-hal yang menarik Kayak gitu cuy Dan hari ini aku seperti biasa cuy Buat perjalannya selalu sendiri Kayak gitu kan Dan ini karena kalau semuanya ngajak temen pun gak bakal bisa Soalnya Aku bawa atas karir Jadi kayak bawa atas gunung gitu Jadi kalian tahulah Motorku ini Joknya minim banget gitu kan Minim banget Kecil banget jadi gak bisa buat loncengan Jadi ya Pasti sendiri Soalnya kalau semuanya ngajak temen pun Enggak ada tempat Masa iya mau aku bangun Soalnya tuh kemarin Pas hari Selasa Aku ada COD gitu kan COD ikan Jadi ngantar Ngantar ikan ke daerah Jalan Kaliurang Di bagian permatan besar gitu kan Di Dekatering Road Kalau semuanya kalian orang Jogja juga apa sih kalian tau Aku itu ngantar ikan disana gitu kan Dan pas hari itu juga kemarin Membuat video gitu loh Video tentang perjalanan juga Tapi ya itu Audio gak kerekam Terus Salah Salah settingan lah Gitu kan Jadi yang hasil Suaranya jadi kecil banget Jadi bener-bener gagal Itu bikin mood hancur juga Karena kemarin Kejadiannya lumayan menarik Jadi Pas awal Awal berangkat Itu cuaca cerah Cerah-cerah kayak gini lah Cerah-cerah kayak gini kan Tapi Tiba-tiba Pas perjalanan pulang Sekalinya dari aku Dari arah selatan Menuju ke rumah Ke arah utara Itu utara lu lah Langinnya gelap banget Kayak masa depan lu Kayak masa lalu lu lah Bukan masa depan lu Masa depan lu kan cerah-cerah Amin Jadi kayak pekat Jadi awalnya bener-bener Dari selatan itu udah Udah menunggu aku Waduh Hujanan ini Gitu kan Dan yaudah Udah Udah pasrah itu kan Tetap jalan Tetap jalan Tiba-tiba apa Bener Tanpa babi Buat sebersudan Terus banget Masyam Kaget Pas dilala Di bagian Jalan Di sudut-sudut jalan Gitu sama sekali Gak ada Tempat buat Bertep dujui Waduh Parah banget pokoknya Dan itu posisi Mas kamera Pas aku pasang Pasang-pasang di helm Kayak gini Jadi nih Wah yuk Aku tangan Kayak cuy Waduh Kayaknya kameraku Kata bakal mati Gitu kan Kayaknya kameraku Bakal mati juga ini Tapi ternyata Alhamdulillah Untung aja Gak Jadi begitu Ada Tempat buat Nek Lalu gitu Langsung aku belok Meskipun badannya udah kehujanan Kamera tetap-tetap Tutupi pakai tangan Alhasilnya Yaudahlah Waduh Pasrah Kameranya tak patah ini Yuk Sampai Neduh lah Neduh gitu Sampai tak kering-keringin Lap-lap pakai baju Dan Nunggu Sampai hujannya reda Ya belum sih Hujannya belum reda Tapi karena aku mikir Kayaknya hujannya bakal lama Begitu kan Kayaknya dulu bakal selesai juga Alhasil ya Tetap Tetap-tetap terapes Meskipun yaudah Posisi udah besar Tapi Kamera yang penting Tak amanin dulu HP kamera Tak amanin semua Tak buntel Nganggu Segala macam lah Pokoknya jaket Tetap buntel lah Yang penting Ketika terapes gitu Elektronik tetap kebuntel Kebuntel Kain gitu kan Buat ngelindungin Alhasil sampai rumah Kamera tak keringin Terus tak masuk Diberas gitu Biar-biar Kandungan airnya Di dalam kamera Yang dilalak Kalau pas masuk Kalau pas apes Ya pas masuk Moga aja berkurang lah Gitu Dan moga aja Kameraku gak apa-apa Tapi ternyata Kameraku tetap gak apa-apa Ini masih bisa dipakai Dan Ya Alhamdulillah aja sih Moga aja hari ini Lancar lah gitu aja Dan untuk di jalan sih Ini masih Masih Rame-rame lancar Masih rame-rame lancar Dan masih Masih gak ada Ketemu macet Tapi moga aja nanti Gak macet sih Gitu aja Soalnya kalau Semuanya macet itu Ya antara panas Pegel males Dan lain sebagainya Gitu kan Aku ya lali Aku rasa rapan Nah semua Aku lupa Tadi gak sarapan Jadi nih Aduh Moga aja nanti Gak lapor lah Gitu Aku lupa gak sarapan Aku lupa gak Minum air putih Jadi nih Moga aja nanti Enggak kehausan Bentar Gitu Soalnya beberapa Minggu lalu Kalau gak soal Sekitar 2 minggu yang lalu Aku kesana Tanpa tau kabur Gitu kan Ternyata ikannya masih Sama kayak yang Beberapa minggu sebelumnya Belum ada ikan Baru masuk Gitu Jadi kayak Membosenin banget sih Ikannya masih sama Ya meskipun ikannya Sebenarnya unik-unik sih Tapi ya itu Aku udah punya Jadi Aku masih punya Stock buat dijual Jadi nih ya Yaudah lah Nambah lagi Gak apa-apa lah Udah jauh-jauh Gitu kan Terus di lalap Pas hari ini Beberapa hari kemarin Juga katanya ada ikan baru Jadi nih yaudah lah Hari ini langsung Baru bisa Datang Gitu Ya ini Hari Rabu Hari Rabu Kalau tanggalnya Aku tanggalnya Lupa Nanti aku cantumin Gitu aja Hari Rabu ini Harusnya Kalau jam-jam segini Jalanan gak terlalu padat sih Bapak lancar-lancar aja Harusnya Tapi gak tau ntar Soalnya kan Kalau keadaan kan Biasanya Gak sesuai dengan Ekspetasi gitu kan Realita itu Gak sesuai dengan Ekspetasi Jadi ya Harus Harus siap dengan Segala kondisi Cuy Ini bensinku Masih 2 strip Yang harusnya sih Untuk menempuh jarak Jarak 80 km Masih bisa Harusnya masih bisa Ini soalnya Aku males banget Cuy Buat beli bensin Aku tuh males banget Cuy buat beli bensin Seriusan deh Kenapa sih Aku harus beli bensin Gitu loh Kalian tau gak Kenapa aku Benci beli bensin Itu dikarenakan Aku harus keluarin uang Itu Itu yang membuatku Sebal Itu yang membuatku Kesal sih Aku tuh harus Keluarin uang Yang buat beli bensin Itu nyebelin banget Itu sama kayak Apa ya Sama kayak Gak punya uang lah Hal yang paling menyebarkan Di dunia ini Menurutku itu Yang pertama Itu gak punya uang Yang kedua Harus beli bensin Yang ketiga Harus beli kuota Itu nyebelin banget Itu nyebelin banget Itu nyebelin sih Sebenernya Nges banget Gitu kan Kenapa sih Kenapa sih Aku harus beli bensin Kenapa sih Aku harus gak punya uang Gitu Aku tuh cuman pengen Punya uang Yang janti Macet banget Cuy Ini baru pertama kali Ini Ngerasain macet Ini gak jembatan Yang janti Baru pertama kali ini Aku jadi Bagian dari Kemacetan Di janti ini Buka aja Kerekam lah Kayaknya seru banget Buat kerekam kayak gini Ini lagi pertama kali Cuy Macetnya ini Seriusan Biasanya ini Gak pernah kayak gini Gak pernah Gak pernah semacet ini Gak pernah macet Bahkan Hai Masa iya Aduh aku terkabul Gara-gara Tadi ngomel-ngomel Ada apa Gitu loh Kenapa macet Semoga aja Bukan kecelakaan sih Tapi serius sih Yang buribu sini Kayak Kayak Di Apa ya Kayak Di Kayak Nengar Oven Rasanya Panas Eh Panas Kayak Simulasi Neraka Kayaknya Neraka Enggak 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 Tapi ini ngomong-ngomong Aku lagi pertama kali ini sih Di Di ketinggian Jembatan Janti ini Selama ini Jadi harusnya Kalau semuanya aku di pinggir gitu Bisa melihat rumah-rumah warga Kayaknya pembangunan jalan deh Nah Bener kan penutupan Alhamdulillah Aku kira Sesuatu yang buruk Terjadi Makanya kok Suwe gitu kan Ternyata Pembenaran jalan Syukurlah Bukan sesuatu yang Serem Setelah lewat sini bisa sih Tapi Enggak lah Santai aja Aku Enggak mau Enggak mau Apa ya Enggak mau resiko Nek sebuangnya Tetap motong jalur Dari kanan ke kiri gitu kan Kayaknya repot banget Tetap sabar aja Soalnya tuh juga Apa ya Namanya juga Reading santai gitu loh Enggak ada Enggak ada Enggak ada apa-apa Enggak ada Enggak ada Enggak ada Apa ya Enggak keburu-buru juga Reading santai Menikmati Menikmati alam Oh juga Enggak tiap hari juga Aku lewat sini sih Aku enggak tiap hari Lewat sini juga Jadi ini ya Sekali-kali Menikmati panasnya Kota Jogja Dengan intensitas selama ini Enggak buruk Nah ini loh Pembangunan coy Jadi dibuat Satu jalur gitu Makanya tadi macet Dan yang bikin horror itu Gimana gitu sih So upamane Harajuku Apa Gerti nih Kalau ada salon Harajuku Kayaknya menarik Tapi rambutku sekarang Udah pendek Jadi ini Gak bisa diharajuku Harajukuan Bisanya hara kiri Hara kiri Aku tidak ingin Ketemu macet lagi Oke cuy ini udah sampai Daerah Bantul Dan untuk Perjalanan sih Lancar-lancar aja Cuma tadi ketika pas di jalan janti aja Jebatan lain janti itu Macet marah Karena ya Jalurnya Kemakan Kemakan setengahnya Buat pembangunan Buat Perataan atau pembangunan Ulang asfalt nya gitu sih Jadi itu lumayan macet Dan tadi sih Gak ada macet sama sekali Cuma berhenti-berhenti Biasa kayak Karena merah kayak gitu Ini udah hampir deket sama Tempatnya sih Mungkin sekitar 20 menit lagi Sampai Sebenarnya cukup Jauh juga sih ya Dari rumahku ke Tempat ini Gitu kan Nah ini Pasar apa Ini pelitian Sudah bukan ya Pasar apa sih Ini pelasar tradisional Nah disini buahnya Barang-barang bekas Gitu kan Aku sebenarnya pengen sih Mampir tapi males Pengen tapi males doang Aduh Dan untuk Suhunya Panas sih Cuaca tetap panas Tapi berawan Tapi mau gak aja Nanti ketika pas perjalanan pulang Tetap Hujan sih Aku males banget Jadi ini basah Gitu Dan di jalan tadi Gak ada kejadian menarik Semoga berjalan Belum ada kejadian menarik Gak ada yang Bener-bener excited banget Buat dibahas Cuman pas ngomel-ngomel doang sih Gitu aja Dari tadi ini Cuman dengerin podcast aja Di salah satu aplikasi Berwarna hijau Kayak gitu Buat ngisi kegabutan Karena aku udah bosen Buat dengerin lagu Yang lebih seru Buat dengerin podcast Gitu kan Ternyata di bandar Ada olis juga Ternyata Turut tahu aku Bukira cuman Apa gitu Tapi ananya Kalau di Bantul itu Gak ada Indomaret Jarang ada Indomaret Lebih jarang ada Indomaret Daripada di Sleman Di daerah Bantul itu Jarang banget Ada Indomaret yang Kayak buka Gitu loh Kenapa ya Indomaret Di Bantul gak ada Atau bahkan mungkin Jarang banget Ada tapi jarang banget Itu kenapa ya Cukup masih menjadi Pertanyaan sih Padahal Indomaret itu tuh Salah satu tempat yang Oasisnya Kehidupan lah Gitu kan Disana adem Dingin Terang Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Gitu Terang banget Mungkin sekitar 5 menit lagi Udah sampai ini Tempatnya itu Masuk ke Desa-desa gitu sih Jadi Gak Gak Bener-bener Pinggir jarang Gede Jadi lebih Asik lah Buat Buat Milih-milih Itu kan Gak terlalu rame Juga Udah sering banget Aku datang kesini juga Semenjak udah tahu Tempatnya Jadi sering juga Main kesini Buat nyetak-nyetak Dagangan gitu kan Biasanya aku Kebanyakan Cuman cari di online Kirim-kirim Lama-lama Kok cari-cari Yang deket Gitu kan Ternyata ketemu Gitu Jadi gak Perlu Buat kirim-kirim Ikan lagi Buat nyetak-dagangan Mantep lah Pokoknya Bener-bener Di sini masih Di satu strip Moga aja Nanti sampai rumah Soalnya gak lucu juga Aku bawa Pas-pasan doang Sini Tapi Moga aja Cukup Cukup Moga aja Cukup Moga aja Cukup Moga aja Cukup Oke cuy Jadi ini aku udah Sampai di lokasi Toko ikannya Di sini ada beberapa Ikan yang cukup menarik Buatku Ini ada Gika Terus ada Kaviat Albino Shirt Body Gitu kan Dan banyak banget Ikan-ikan lainnya Ini aku akan tunjukkan Satu persatu Tapi Gak bisa sedetail mungkin Soalnya Gak enak juga sih Buat Nge-review Ikan-ikan disini Kayak gitu kan Ini juga ada Tinbar Ini aja juga Ada juga Percanda-canda Maruan Disini lumayan lengkap Ini ada CHF juga Yang saiznya lumayan gede Ini mungkin saiznya Sekitar 15-16 cm Dan disini juga Masih ada banyak banget Pilihan Ikan-ikan gitu kan Ini ada Asia 3 Terus Ini juga ada CST lagi Eh Kok CST CHF Gitu kan Ada Baby CHF Terus disini juga Ada Maru Yang seri merah Gitu Yang mungkin Red Centarum Disini ada Blue Pulcherah Gitu kan Disini Bisa kalian lihat Disini banyak banget Pilihan ya Gitu kan Ini juga ada Ruana Pokoknya kalau Supamanya kalian Disini banyak pilihan Banyak banget Pilihan Gitu kan Yang aneh-aneh Lai-kan-kan yang unik-unik Ini juga ada Blida Ini mungkin Kalau gak salah Blida Blida Thailand Gitu RFF Saya 8 9 Centian Kurang lebih Tapi ini Warnanya Kayak Bening gitu Putih Gak merah Mungkin karena Faktor Kin Ini ada Jenis Tetra Tetra Gitu kan Disini juga Ada Blida Albino Ini mungkin Saiznya Sekitar 7 Centian Kurang lebih Sebenarnya Aku pengen sih Belihara Satu Buat Isi-isi Gitu kan Ini juga ada Maru-maruan Ini ada Palmas Senegalus Atau apa itu Delizium Mungkin Ini saiznya Sekitar 20-an Centi Kalau lebih Ini ada Kupi-kupian Kupi-kupian Ini palmas Senegalus Albino Ini saiznya Sekitar 15-an Centi Neon Tetra Dan lain sebagainya Ini ada Oscar Ini ada Bebas Saiz sekitar 30-an centi Dua ekor Mungkin Proven Ini sama sekali Ada filternya Coy Enggak pakai filter Sama sekali Anjir Ngeri Enggak pakai filter Coy Urep ternyata Disini ada Leopard Leopard Juga Manface Dan lain sebagainya Banyak banget Disini Coy Waru-waruan Bupi Perot Tiga jarian Mantap Sih Mengkap GK Coy GK Ini mungkin Saiz sekitar Empat puluhan Centi Tapi Mata satu Ini ada CH Banyak banget Ini ada Giraffe Catfish Juga Wush Juj Coy Banget Tidak 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 Aku ambil Kaviat Yang Kaviat Yang SB Tidak Morail Ini yang cukup menarik sih Tapi aku gak punya tempat Buat naruh mereka Jadi Noop Nau Yang 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 Kim Yang Ya ? Si Yang Di Le Le sub indo by broth3rmax